Keempat adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Disinilah pada saat kamu mendapatkan hasil. Jadi kamu sudah menjadi pria edaman, bukan mencoba, kamu sudah komunikasi dengan visualisasi dan mantra, kamu sudah menyerahkan jalannya kepada yang pencipta, dan akhirnya kamu akan mendapatkan hasil. Hasil disebut manifestasi. Nah pada saat manifestasi ada dua bentuk yang akan datang kepada kamu. Dua bentuk manifestasi. Satu, yang kamu inginkan tiba-tiba terjadi di depan kamu, kamu dapat apa yang kamu inginkan. Boom! Kamu ingin wanita cantik seperti A, wanita cantik seperti A datang untuk kamu, selesai. Itu satu. Ingat, hanya ada dua bentuk datang. Bentuk pertama, yang kamu inginkan, datang dengan sendirinya. Selesai. Jika itu datang, selesai. Kedua, bentuk kedua dari manifestasi adalah kamu dapat ide. Dapat ide. Jadi misalnya kamu lagi jalan-jalan, atau lagi mandi, atau lagi tidur, atau lagi apapun, kamu tiba-tiba muncul ide di kepala kamu. Dan pada saat muncul ide, jangan ragu, jangan analisa, jangan mikir-mikir dulu, lakukan ide tersebut. Just do it. Walaupun ide tersebut sepertinya tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu inginkan. Jadi satu, yang kamu inginkan datang kepada kamu, selesai. Dan kedua, kamu dapat ide. Oke, pada saat dapat ide, jangan ragu, jangan berpikir, jangan dianalisa, just do it, lakukan. Walaupun, idenya tampak seperti tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Nah, bentuk ide seperti apa? Ide adalah sesuatu yang muncul di kepala kamu seperti, ah, coba deh saya coba ini, atau ah, coba deh saya coba itu, atau kamu ke sini, kamu ke situ, gitu. Misalnya, kamu ingin wanita cantik seperti A. Terus, kamu lagi mengong, tidak tahu apa-apa, kamu sudah visualisasi, sudah mantra, sepertinya semua belum berubah, kamu lagi mengong. Lagi diam-diam saja, dan tiba-tiba muncul ide ke toko buku sekarang. Seperti itu. Seperti kepala kamu bicara kepada kamu. ke toko buku sekarang. Terus, kamu berpikir, eh, ngapain ya ke toko buku? Ada apa ya? Ngapain? Tapi, entah gimana, kamu merasa itu ide, dan kamu jangan ragu, dan kamu jangan menganalisa, dan kamu jangan menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Jika muncul ide ke toko buku, kamu langsung ke toko buku. Tiba-tiba pada saat kamu ke toko buku, kamu tidak dapat ide lagi. Jadi, pada saat kamu toko buku, ke rak B. Kamu ke rak B, tiba-tiba kamu menemukan satu buku, terus kamu menemukan satu buku, terus kamu baca bukunya, terus ternyata bukunya menarik. Tetap masih tidak ada hubungannya, sepertinya. Tapi, ya, kamu ikuti saja suara-suara itu, atau ide yang muncul di kepala kamu, karena itu manifestasi. Ikuti saja, ikuti. Jangan, jangan tanda kutip sok tahu untuk mencantau itu hubungannya apa. Ikuti saja. Pada saat kamu baca buku, tiba-tiba kamu membaca satu kalimat, kalimat itu menarik, terus tiba-tiba teman kamu undang kamu jalan bareng sama dia, dan dia membuat teman wanitanya, ternyata teman wanitanya adalah wanita cantik tipe A yang kamu inginkan. Kamu bingung mau ngomong apa, tiba-tiba dia ngomongin sebuah buku, yang bukunya ternyata yang kamu beli di toko buku. Dan tiba-tiba kamu kaget. Terus kamu bilang, oh ya, saya juga baca buku itu loh. Tiba-tiba terjadi koneksi secara alami. Nah, jadi itu sebuah contoh. Seperti itu cara bekerjanya. Atau kamu juga dapat ide seperti lari pagi, atau nonton TV, atau main internet, atau apapun, ide itu akan muncul. Dan pada saat ide muncul, ingat, jangan ragu, jangan dipikir-pikir, jangan dianalisa, just tweet, lakukan saja. Walaupun tidak tampak hubungannya pada saat itu. Namun, begitu kamu menjalankan ide tersebut, dan akan muncul ide lagi, muncul ide lagi, muncul ide lagi, kamu akan sampai pada tujuan kamu. Dan semua ini akan diatur oleh sang pencipta secara misterius. Kamu tidak akan pernah tahu itu terlalu misterius sama kamu, tapi pada saat sampai ketujuan, kamu akan tertawa sendiri, karena, oh, kamu baru bisa menghubungkan satu titik ke titik lain. Oh, jadi kalau ini tidak terjadi, saya tidak akan begini. Kalau begini, saya tidak akan begini. Kalau dari sini, saya tidak begini. Kalau tidak begini, saya tidak akan ketemu dia di sini. Jadi, semua itu akan diatur pada saat timbul manifestasi ide, just tweet, lakukan. Oke? Jelas ya? Jadi itu empat langkah, masih ada satu langkah lagi, namun sebelumnya saya jelaskan dari awal. Jadi pertama, being, jangan trying. Kedua, komunikasi melalui ritual. Ketiga, surrendering, menyerahkan caranya kepada sang pencipta, dan terakhir, bukan, dan yang keempat adalah manifestasi. Manifestasinya datang dalam dua bentuk, yaitu hasil yang langsung konkret di depan muka kamu, selesai, atau muncul menjadi sebuah. Oke? Nah, tahap kelima, dan yang terakhir adalah yang saya sebut dengan blocks. Oke, blocks. Blocks itu adalah halangan. Jadi tahap kelima ini caranya melewati halangan-halangan. hanya ada dua halangan sebenarnya. Hanya ada dua halangan yang harus kamu lalui di sini. Blocks. Jadi pada saat manifestasi, akan kadang suka timbul blocks. Nah, blocks-nya atau halangannya apa saja? Blocks-nya adalah dua hal. yang pertama yang saya sebut dengan sang pencipta sedang bercanda. Oke? Sang pencipta sedang bercanda. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kadang kamu ingin wanita tipe A. Kamu ingin punya pacar wanita tipe A. dan kamu visualisasi dan kamu mengucapkan mantra dan melakukan semua yang saya sudah beritahu kepada kamu. Tiba-tiba kamu diajak teman kamu jalan-jalan dan dia membawa temannya dan dikenalkan kepada kamu. Dan kaget punya kaget bahwa teman sang wanita adalah wanita A si wanita A yang kamu inginkan. Begitu kamu ketemu si wanita A yang kamu inginkan dan kalian ngobrol ternyata cocok. Pada saat itu kamu pasti berpikir wah ini dia ini pasti yang akan menjadi pacar saya. Itu yang kamu pikirkan. Dan pada saat itu kamu jalan dengan sang wanita berdua dan kamu sudah dalam hati sudah pasti menyangka bahwa ini sudah pasti sukses. Karena sang pencipta sudah menjawab tanda kutip doa kamu permintaan kamu kamu sudah ketemu yang cocok dan dia tipe wanita A yang kamu inginkan. Namun ternyata tiba-tiba setelah dua kali kamu date atau jalan sama dia dia malah pacaran sama yang lain. Tentu saja kamu shock. Kamu shock dan pasti kamu sangat terpukul. Kenapa? Karena lebih baik lebih baik si wanita A tidak tampil di depan kamu tidak nongol di depan kamu dibandingkan dia nongol di depan kamu tiba-tiba dia hilang. Kamu akan merasa terpukul sekali pada saat itu terjadi. Seperti kamu dipermainkan oleh sang pencipta seperti mau dikasih begitu kamu sudah tinggal diambil tiba-tiba dia hilang. Dan bersiaplah hal ini tidak akan terjadi satu kali tapi bakal sering sering sekali terjadi dan itu sering terjadi kepada saya. Sedikit lagi sedikit lagi sepertinya semuanya sudah lancar tapi sedikit lagi tinggal penutupan tiba-tiba semua itu berantakan dan itu cukup membuat stres. Oke? Jadi dulu saya berpikir bahwa jika hal ini terjadi sang pencipta bermain bermain lelucon dengan saya sepertinya saya dikutuk atau apa gitu. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. Kenapa sang pencipta itu jahat sekali sudah memberikan yang saya inginkan tapi tinggal sedikit lagi saya ambil itu hilang. Oke? Namun akhirnya saya sadar sesuatu bahwa itu bukan sesuatu yang buruk ternyata itu memang ditujukan untuk membuat kamu jalan ke arah yang sang pencipta inginkan. Namun kamu tidak akan berjalan jika dia tidak memunculkan apa yang kamu mau di depan kamu. Jadi dia seperti memberikan pancingan kepada kamu untuk hey jalan ke sini. Dia memberikan pancingannya adalah dengan memunculkan apa yang kamu inginkan di depan kamu supaya kamu berjalan ke arah yang dia inginkan ke satu titik tapi bukan berarti hal yang kamu inginkan yang ditimbulkan oleh sang pencipta saat itu kamu bisa dapat saat itu juga. Bukan bukan seperti itu. Jadi memang dia memancing kamu dengan yang kamu inginkan untuk jalan ke satu titik nanti dari titik itu kamu akan menuju ke titik lagi ke titik lagi hingga kamu dapat apa yang kamu mau. Tapi kadang kita berpikir bahwa jika yang kita mau sudah di depan mata saat itu juga kita dapat. belum tentu. Jadi kembali lagi ke contoh tadi jadi kamu ketemu si wanita tipe A sudah cocok tapi sudah jalan dua kali tinggal dikit lagi jadian kamu sudah senang karena kamu tahu ini yang kamu inginkan tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain kamu shock namun itu hal bagus kenapa? karena fungsi sang wanita tipe A tadi bukan untuk jadi pacar kamu namun dia membawa kamu ke satu titik bisa jadi titik itu dia memperkenalkan kamu ke temannya dan temannya itu memperkenalkan kamu lagi ke temannya lagi dan temannya itu memperkenalkan kamu ke temannya lagi dan itulah wanita tipe A yang sesungguhnya kamu mau jadi jadi si wanita tipe A ini punya fungsi fungsi membawa kamu ke suatu titik dan pada saat tugas tanda kutip tugasnya selesai dia hilang sang pencipta mengarahkan dia ke yang lain dan kamu ke arah yang lain jadi pada saat hal ini terjadi pada saat yang kamu inginkan di depan mata sudah tinggal kamu ambil tiba-tiba menghilang jangan ragu jangan depresi jangan langsung stop prosesnya tidak-tidak ini setengah-setengah jalan kamu memang harus berada di titik itu jadi sang pencipta itu tanda kutip memancing kamu untuk jalan ke titik yang dia inginkan yang tentu saja bagus dengan pancingannya itu dengan apa yang kamu inginkan supaya kamu bergerak karena jika tidak kamu akan sulit bergerak seperti itu jadi anak kecil supaya mau kerjain PR dia harus dipancing dulu dengan dikasih permen jadi kalau PR yang selesai akan dikasih permen seperti itu jadi hal-hal ini terjadi dan dan ingat baik-baik jadi pada saat sepertinya alam semesta atau sang pencipta mempermainkan kamu itu sebetulnya tidak mempermainkan dia hanya ingin membawa kamu ke satu titik yang memang seharusnya kamu ada di situ oke jadi jangan sok tahu biarkan saja itu terjadi pada saat itu terjadi kamu ketawa ya ampun aku pikir dia yang jadi pacar senjata bukan dia hanya membawa aku ke satu titik dan jika yang kamu inginkan itu bukan yang kamu dapatkan kamu akan mendapatkan yang lebih baik pastinya oke saya jamin pastinya lebih baik oke nah blok yang kedua halangan yang kedua adalah kamu harus melepaskan halangan-halangan yang menghalangi kamu nah halangan-halangan ini bisa macam-macam bisa teman kamu bisa pekerjaan bisa rasa takut bisa ekspektasi bisa rencana gitu jadi banyak hal yang harus berani kamu lepaskan supaya kamu dapatkan apa yang kamu inginkan ya misalnya kamu meminta misalnya kamu visualisasi untuk wanita tipe A wanita cantik tipe A nah lalu tiba-tiba ada teman kamu yang selalu menurunkan apa namanya menurunkan energi kamu ke negatif dia selalu bilang ah gak mungkin lah bullshit lah apaan sih udahlah gak usah mikir-mikir kayak gitu kamu harus berani melepaskan teman kamu itu karena itu yang menjadi halangan atau menjadi blok oke nah hal-hal seperti itu yang harus kamu lepaskan misalnya pekerjaan atau kadang rencana kamu itu juga kadang harus kamu lepaskan jika menghalangi ketujuan kamu jadi misalnya kamu visualisasi ingin ingin wanita tipe A dan wanita tipe A itu misalnya hanya ada di kota Bandung sedangkan kamu harus bekerja di Papua gitu misalnya atau kamu berencana bekerja di Papua kamu harus berani melepaskan pekerjaan kamu dan rencana kamu untuk berada dan mengejar apa yang kamu inginkan nah mungkin pada saat itu kamu berpikir oke kalau misalnya saya melepaskan pekerjaan saya saya dapat lagi saya dapat pekerjaan dari mana lagi saya mau makan apa tapi kembali lagi jika kamu percaya oke percaya kepada yang 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 pencipta yang tahu segalanya dia akan memberikan kamu pekerjaan baru dia akan memberikan segala macam yang kamu butuhkan untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan jadi intinya disini harus percaya benar-benar percaya percaya dulu baru terjadi dan kamu harus mengambil resiko untuk melakukan hal-hal ini dan melepaskan halangan-halangan atau blok-blok yang ada oke jadi itu lima langkah yang harus kamu lakukan satu being menjadi pria edaman bukan trying kedua komunikasi dengan ritual tiga melepaskan semuanya dan menyerahkan semuanya kepada sang pencipta tiga manifestasi pada saat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan bagus selesai bersyukurlah pada saat kamu mendapat ide lakukan jangan ragu dan kelima lepaskan blok blok-blok atau halangan-halangan yang ada oke jadi itu seluruh proses godlike yang harus kamu lakukan sangat sederhana sangat simple tidak rumit namun cukup sulit untuk dilakukan kadang-kadang jika kamu tidak mempercaya ini kamu bisa kembali lagi ke level 2 dan mengejar wanita jika kamu percaya biasanya halangan yang akan timbul adalah kamu harus melawan keraguan-keraguan kamu dan kamu harus tetap melakukan hal ini walaupun sepertinya tidak ada perubahan namun itu justru tes yang harus kamu lewati oke jadi itu rekaman saya semoga berguna akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jadilah pria idaman dan jadilah godlike selamat menikmati